Pemerintah Kabupaten Brau melalui Dinas Kesehatan mengambil sikap jalan tengah terkait penundaan pelaksanaan vaksin Rubella MR, sebagaimana dibinta himpunan mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jabam Brau. Jalan tengah yang dimaksud adalah tidak menunda dan tidak juga melarang dilaksanakannya vaksin Rubella MR secara masal. Artinya, bagi sekolah yang mau melaksanakan vaksin Rubella dipersilahkan. Sebaliknya, bagi sekolah yang menolak dan menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia juga dipersilahkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brau, Toto Hermanto, saat ditemui Benyus TV di ruang kerjanya, Kamis 9 Agustus 2018, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dikatakan Toto, sikap tersebut diambil pihaknya selain untuk perlindungan terhadap anak dari kemungkinan serangan penyakit akibat virus Rubella. Juga yang terpenting, pihaknya berkeyakinan jika program nasional dari Kementerian Kesehatan itu telah dilakukan melalui penelitian yang matang. Namun demikian, pihaknya pun tetap mempertimbangkan pro-kontra yang terjadi di beberapa daerah, termasuk bagi masyarakat Kabupaten Brau. Kalau kita menunggu sampai fatwa itu keluar, itu kapan? Nah, sementara kami itu orientasinya bagaimana? Pelindungan-pelindungan terhadap anak. Sebenarnya kan vaksin ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, sudah lama. Kenapa baru-baru saat ini diperdebatkan? Kami tetap akan memikirkan itu sampai ada fatwa. Tapi kita tidak bisa menunda anak-anak yang harus terlindung dari vaksin itu. Perlindungan terhadap anak itu penting sekali, ya walaupun saya masih mempertimbangkan, harus dipertimbangkan juga masalah kehalalan ini. Tapi kita akan percayalah kepada Kementerian Kesehatan, di pusat Kementerian Kesehatan, bukan untuk menjurumuskan, saya kira. Itu untuk perlindungan terhadap anak kita semua. Niko Gustinanda, Penyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!